Halo guys, selamat datang di channel Farid Glariti. Pada video sebelumnya saya sudah mencoba modul timer ini secara keseluruhan, baik untuk koneksi power supply, tombol-tombol, dan juga cara kerjaannya. Dan pada video kali ini saya akan coba menghubungkan beberapa perkabelannya, termasuk untuk power supply eksternal. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa untuk power supply ini bisa memakai dua sumber. Yang pertama, bisa memakai power supply yang langsung 5V. Yang kedua, bisa dari 6-30V. Karena video sebelumnya sudah mencoba memakai tegangan 5V langsung, maka kali ini kita akan mencoba tegangan input power supply 12V. Seperti ini. Untuk trigger sebelumnya, pakai trigger terpisah, memakai baterai seperti ini. Kini kita akan coba memakai suite langsung dari power supply, dan juga nanti kita akan coba pakai suite terpisah power supply seperti ini. Oke, kita langsung hubung-hubungkan untuk perkabelannya. Sebelum menghubungkan perkabelan, saya akan memasang dulu jumper untuk ground antara trigger dan juga power supply seperti ini. Lubang ini disediakan sebagai opsional untuk pemasangan jumper jika trigger memakai tegangan power supply. Baik, setelah jumper dipasang, untuk ground menyatukan antara ground trigger dan ground power supply. Jadi ini ketika kita memakai trigger tegangan power supply, maka ini jumper harus disambungkan seperti ini. Pertama, untuk memasang power supply untuk bagian bawah ground warna hitam, kemudian positif warna merah. Kemudian untuk trigger, trigger yang ini hanya switch saja, kita masukkan ke trigger dan juga ke positif. Jadi nanti positif trigger dapat tegangan dari 12V. Nah, jadi seperti ini untuk power supply dan trigger, kemudian kita akan menyambungkan bagian beban. Dan di sini, beban itu kita akan coba lampu ya. Di sini ada common dan juga kita akan menggunakan normally open. Jadi kita untuk common di sini, satu. Dan normally open. Nah, normally open ini, sebelum ada trigger, maka dia normalnya open atau terbuka atau tidak tersambung. Ketika sudah tertrigger, maka ini akan menyambung. Jadi seperti itu cara penyambungan untuk output relay normally open, normally close. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk penyambungan perkabelan ya. Kita akan langsung kita mencobanya. Di sini trigger, langsung seperti ini. Dan ini untuk power supply. Mari kita hidupkan untuk pertama kali. Di sini tegangan power supply 12V. Dan programnya P1 ya. Program P1 untuk melihat program yang saat ini sedang berjalan. Kita tekan tombol set satu kali. Dan di sini ada informasi untuk nyalanya. Di sini 3 detik untuk waktu hidupnya. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Menekan tombol trigger ya. Dan di sini waktunya 3 detik menyala ya. Kita akan coba hidupkan. Nah, 1, 2, 3. Oke, seperti itu. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti cara menggunakan atau menghubungkan perkabelannya. Bagaimana jika menggunakan trigger dengan tegangan sendiri-sendiri atau tegangan terpisah ya. Seperti pada video sebelumnya. Ini tegangan dari baterai. Misalkan ini dari baterai ya. 4V. Dan di sini diputus dengan switch. Oke, kita akan coba. Kita akan lepas dulu untuk switch-nya. Switch yang ini. Yang hanya tombol saja. Dan kita akan mencoba switch yang terpisah. Yang sudah ada tegangan terpisah. Nah, kita akan pasang. Karena terpisah, jumper-nya kita lepas. Terpasang tidak apa-apa. Cuman kalau terpasang seperti ini, ini tetap menyatu dengan power supply. Jika ada gangguan dari power supply, bisa saja suatu saat trigger terpicu ya. Jadi, tujuan dipisahkan power supply dengan trigger seperti itu. Jadi, kita sekarang sudah terpisah memakai tegangan dari baterai untuk triggernya. Mari kita akan coba trigger ya. Ini tegangan trigger terpisah. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Oke, kita akan kembali ke trigger yang bersatu dengan power supply lainnya. Namun, kita akan mencoba program yang lainnya. Karena ini program 1.1 adalah program yang sangat standar untuk sebuah timer ya. Jadi, menghitung keadaan timer dengan sekali trigger saja. Nah, seperti ini untuk triggernya hanya tombol saja. Namun, di sini perlu memasang jumper. Jumper, jika jumper tidak dipasang, kita akan coba ya. Kita akan coba, jika jumper tidak dipasang, maka ini tidak berfungsi. Ketika jumper dipasang, nah, dia akan berfungsi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba program yang berulang ya. Program yang berulang adalah program 3.1. Oke, 3.1 untuk waktu operation-nya adalah 3 detik. Atau kita turunkan menjadi 1 detik ya. Kita akan coba 1 detik. Kemudian, waktu matinya atau clear. Di sini 1 detik juga. Jadi, hidup 1 detik, mati 1 detik. Kita coba loop-nya berapa kali? Kita akan coba 5 kali ya. Ini tak terhingga. Jadi, dia akan selamanya hidup mati ya. Selama 1 detik. Kalau seperti ini. Jadi, kita akan buat 5 kali ya. Kita simpan programnya dengan menekan tombol lama set. Nah, dia akan berkedip. Artinya, program sudah tersimpan. Mari kita akan coba. Dia hidup 1 detik, mati 1 detik selama 5 kali. Kita akan coba. Nah, hidup 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, seperti itu. Jadi, harus ada trigger lagi untuk memulai mengulangi 5 kali kedipan seperti tadi ya. Kita akan coba sekali lagi. Ya, seperti itulah untuk cara pengkabelan dalam menggunakan modul timer ini ya. Nah, ini ketika digunakan untuk jangka waktu lama. Kalau dipakai selama 5 menit, display akan mati. Namun, ini akan terus beroperasi ya. Sebelum, misalkan power supply dimatikan. Nah, saat ini, display dalam keadaan mati. Namun, ini tetap berfungsi ya. Seperti ini, display mati ya. Nah, seperti ini. Ini tetap bekerja, namun display mati. Karena, ini adalah mode sleep untuk menghemat daya ya. Dan, ini bisa menyala lagi ketika salah satu atau keempatnya, dari keempatnya, ditekan ya. Misalkan tombol set atau stop atau up atau down. Kita coba tombol mana jenis set. Nah, dia akan menyala kembali. Dan, dia akan beroperasi seperti sedia kala. Jadi, untuk mengaktifkan mode sleep layar ya, display. Maka, tombol stop dalam keadaan seperti ini ditekan yang lama. Nah, dia untuk tampilan seperti ini, ini non-aktif. Dia akan menyala selamanya. Tidak akan masuk ke dalam mode sleep. Namun, ketika mode seperti ini, ini tulisan ini. Nah, dia akan mode sleep ketika dipakai selama 5 menit ya. Dia akan mati display-nya, namun ini tetap berjalan. Jadi, seperti itu untuk cara penyambungan modul timer ini dan juga cara pengoperasiannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.